Benar, ini bukan Mbak Nana yang di Mobile Legends, bukan, ini adalah founder dan juga dari narasi terhadir di sini. Mbak Nana bolehkah bergabung bersama kami di panggung? Atau bolehkah? Bisa kita berikan apresiasi dan semaha juga untuk Najwa Syiham, Mbak Nana. Wow, hampir kehadatan Mbak Nana, Bude yang dedekan ya. Yes, Bude, waduh ini panutan banget ya. Dan datang di match yang seru sekali hari ini, welcome Mbak Nana. Halo Mbak Nana, selamat datang. Mbak Nana silahkan bisa di tengah panggung. Aduh Mbak Nana, udah saya lapin semuanya kok. Mbak Nana gamers nih. Aku lagi mau belajar industri ini, karena makanya datang ke sini karena bagian dari mau belajar itu. Aduh. Tapi karena sebetulnya aku gak bisa dan aku jarang. Yang lumayan bisa itu game yang gitu loh, yang ngancur-ngancur informen itu, itu lumayan. Tapi selainnya itu, selainnya itu aku gak bisa sebetulnya. Tapi ini nih panutan banget, jadi tetap mau belajar ya. Tapi Mbak Nana sekarang udah ada di MPL Arena, mengikuti babak playoff MPL Indonesia Season 10. Tanggapannya seperti apa sih Mbak Nana? Seru banget. Ini jujur baru pertama kali nih saya datang ke, apa namanya, event seperti ini gitu. Dan dari mulai awal masuk tuh udah terkaget-kaget gitu. Karena keliatan banget, apa namanya, antusiasmenya tuh luar biasa gitu ya. Terus gimana eventnya dibuat, tadi aku sempet nonton juga gimana eventnya dibuat tuh rapih, proper. Dan juga temen-temen, apa namanya, gamernya gitu ya. Mbak Nana, disini tuh ya semangatnya ya. Kita mau coba ya, kita teriak bareng-bareng ya. Kita tepuk tangan bareng-bareng ya untuk Mbak Nana ya. Buat ngagetin Mbak Nana, Mbak Nana jangan kaget, kita kasih suara yang MPL Indonesia. Seren banget. Bure-bure Mbak Nana, sekali lagi bisa gak yang lebih kecil lagi MPL Indonesia. Seru banget. Seru banget Mbak Nana. Seren banget, bener-bener serasa, bener-bener apa namanya, semangatnya berasa. Suasana kompetitifnya berasa, udah kayak nonton di stadion bola, cuma alhamdulillah gak ada gas air mata ya disini. Gak ada, gak ada. Disini semuanya aman, temen-temen juga super fans, juga ini akur-akur semuanya ya Mbak Nana. Mbak Nana, tapi kalau ngomong-ngomong ya, industri e-sports dan game itu terus berkembang di dalam negeri, di Indonesia. Menurut Mbak Nana, seperti apa sih industri ini berpotensi untuk Indonesia? Iya, menurutku banyak yang salah persepsi atas industri ini. Padahal kalau dilihat dari catatan-catatannya dan ini juga saya pelajari. Jadi sebetulnya temen-temen, saya itu datang ke sini belajar karena saya lagi mau bikin liputan khusus, episode khusus Mata Najwa soal industri ini. Termasuk tentunya soal MPL. Karena menurutku ini industri, ini ekosistem yang kerap kali dipandang sebelah mata gitu. Banyak yang gak sadar betapa besarnya potensi ini gitu. Betapa industri ini sudah menghidupkan begitu banyak orang dan menghasilkan prestasi demi prestasi untuk negeri. Jadi upaya untuk bisa membuka persepsi publik gitu ya, akan besarnya potensi itu juga salah satu niatan saya. Dan baru beberapa lama, ini kan kurang lebih hampir sebulan nih saya belajar intens soal, soal apa namanya e-sport dan juga game. Saya belajar banyak banget sih. Saya belajar soal kerja keras, belajar soal bagaimana pantang menyerah, gimana kegigihan, bagaimana saling menghargai gitu ya. Walaupun kalah kan ada istilah apa tuh, good game, well played gitu ya. Tetap support. Iya jadi hal-hal itu yang menurut saya itu banyak saya pelajari. Gimana soal player profesionalnya sekarang yang udah jadi idola dan role model bagi banyak anak muda. Jadi sekali lagi mudah-mudahan liputan khusus ini nanti bisa membuka mata orang pada yang kerap kari ngeliat, ah cuma game gitu. Gimana cuma game, orang data PDB aja nunjukin tahun ini tuh 31T loh. Wow, 31 triliun data dari Kementaraf dan itu naik dari sebelumnya 24 triliun. So this is a very huge and big industry dan seharusnya memang diperlakukan sebagaimana besarnya industri ini. Oke tapi sebegitu besarnya mungkin ekosistem e-sports yang udah Mbak Nana lihat, tentu ada pesan-pesan dong Mbak Nana. Atau mungkin juga ada yang mau disampaikan karena semua yang lagi disini juga lagi nonton yang lagi online juga banyak banget Mbak Nana. Boleh mungkin sepatah dua potong kata? Apa ya, mudah-mudahan MPL bisa terus jadi tonggak perayaan dan juga tonggak industri begitu ya. Yang menjadi barometer di negeri ini, mudah-mudahan juga anak-anak muda yang berkompetisi di dalamnya bisa terus melahirkan prestasi. Dan sekali lagi ini bukan hanya soal materi tapi bagaimana membuat bangga negeri dengan beragam karya yang dibuat. Mudah-mudahan itu. Yes. Mudah-mudahan. Amin. Betul karena siapapun yang akan menjadi top two akan memasuki babak M4, mewakili Indonesia dan siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama. Terima kasih Mbak Nana udah bergabung di MPL. Terima kasih, terima kasih teman-teman. MPL Playoff. Siapkah kalian untuk menyaksikan inilah dia pertarungan Sang Raja, Ar-Ar-QC dan juga Honig Esports. Terima kasih telah menonton!